kajian tahzibul akhlaq tahzibul akhlaq dia membeli menumbuhkan menjaga memelihara akhlaq al-akhlakul karimah tentunya ya akhlaq yang mulia dimana al-akhlakul karimah itu adalah muara muara akhir itu ujung dari adab islam ajaran islam yang diamalkan secara konsisten ya adab islam ajaran islam itu diamalkan ya secara konsisten buahnya muaranya adalah al-akhlakul karimah hasilnya adalah al-akhlakul karimah nah hal itu perlu dijaga dipelihara gitu ya al-akhlakul karimah itu harus dijaga dipelihara karena setan gak akan diam harus dijaga dipelihara nah salah satu unsur penting untuk hal tersebut adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya ya karena apabila muncul penyakit ada penyakit di dalam hati pasti mengganggu pasti mengganggu lah tadinya terhadap pada panjangnya pertumbuhan kalau yang sudah baik pun itu kestabilan berarti pertumbuhan kalau yang sudah baik pun itu akan mengganggu kestabilan al-akhlakul karimah bisa terganggu bisa rusak maka harus dibersihkannya segala penyakit hatinya nah ini penyakit hati yang ketiga belasnya hasud cukup panjang ternyata memang berat penyakit ini bahkan penyakit dan jadi dosa pertama yang terjadi adalah karena hasud adalah hasud yaitu iblis kepada nabi adam alaihi salam dosa pertama itu yang terjadi di apa namanya di antara semua ciptaan Allah itu adalah hasud yaitu iblis kepada nabi adam dan terus lah sampai hari ini sampai hari iamat orang-orang kafir terhadap orang islam ya dulunya orang-orang kafir terhadap para nabi itu penyebabnya itu adalah karena hasud nah dan sudah hampir kayaknya sekarang nih kajian kali ini ini terakhir nih tentang hasud nih dimana ini bagian akhirnya bagian akhir dari kajian tentang hasud itu adalah obatnya penangkalnya obatnya penangkalnya antinya untuk mengobati dan menghilangkan hasud dari dalam hati itu adalah anasihah 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 itu benar baik dan bersih anasihah itu benar baik dan bersih yang rasulullah bersabda adinu anasihah jadi menanamkan benar-benar menanamkan agama gitu ya adinu anasihah agama islam ini anasihah nah sementara anasihah inilah obatnya hasud gitu ya inilah obatnya hasud adinu anasihah ini untuk menghilangkan mengobati membasmi menyingkirkan gitu hasud dari dalam hati adalah anasihah nah dimana rasulullah wassalam ya di dalam hadis riwayat muslim adinu anasihah agama ini agama islam tentunya adalah anasihah dalam arti benar baik dan bersih para sahabat bertanya bagi siapa kepada siapa agama islam itu agama itu anasihah kepada siapa kepada Allah kepada Al-Quran kepada Rasulullah kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin seluruh puja nah kita review lagi sedikit orang yang ada hasud di dalam hatinya atau hasud itu jadi ke orang katakan demikian orang yang ada hasud di dalam hatinya dia itu menginginkan hal yang buruk bagi orang lain ya kepada yang dihasutinya gitulah ya si A hasud kepada si B nah di dalam pada diri si A itu yang ada itu adalah keinginan yang buruk untuk si B ya si B itu pokoknya hal-hal yang buruk lah pokoknya untuk si B nah hasud itu seperti itulah ya seperti ya dulu kan dulu iblis kepada Nabi Adam iblis ini menginginkan hal yang buruk untuk Nabi Adam bahkan dia berusaha bahkan iblis itu berusaha untuk mencelakakan nah sementara Adino An-Nasihah dengan atau agama Islam ini An-Nasihah justru kalau dengan agama Islam ini maka karena An-Nasihah nya sendiri kan tadi dengan arti benar baik bersih bagi siapa bagi Allah nah artinya orang yang ada An-Nasihah di dalam dirinya dia itu menginginkan hal yang baik makanya ini kebalikan dari Hasud kalau Hasud itu selalu terus menerus tidak berhenti menginginkan hal yang buruk bagi orang lain kalau An-Nasihah itu benar baik bersih artinya menginginkan yang benar yang baik yang bersih bagi siapa bagi Allah ingin menginginkan keinginannya itu yang yang benar itu kepada Allah itu bagaimana yang baik yang bersih kemudian kepada Al-Quran kepada Rasulullah Salam kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin seluruh yang berhenti jadi benar bahwa obat anti itulah obatnya anti untuk memasmi menghilangkan menyembuhkan Hasud dari dalam hati itu adalah dengan nasihat bersikap benar baik dan bersih nah yang demikian itu mana apa gitu yang demikian itu apa gitu yang mana yang bagaimana agama yang demikian itu adalah agama maka keinginannya sekali lagi ini ya karena ini ini kan benang merah bukan benang merahnya siapa namanya diantara salah satu akibat ditulahnya diantara salah satu akibat dari Hasud itu adalah selalu menginginkan keburukan itu bagi orang lain itu Hasud itu demikian selalu menginginkan hal yang buruk keburukan bagi orang lain sehingga orang yang Hasud itu apabila kebaikan yang didapat oleh orang lain dia gak enak tegenah tegenah gak enak marah bahkan dia marah kepada Allah kenapa si Anu diberi rezeki kenapa si Anu itu diberi kenimatan Allah misalnya didikte itu didikte oleh orang yang Hasud ini supaya Allah itu menimpakan memberikan hal yang buruk kepada orang lain nah sementara kalau Adinu kalau agama ini Anasihah Anasihah itu kan benar baik bersih kemarin Nureyannya sudah karena di dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan kepada siapa Adinu itu Anasihah agama itu agama Islam itu benar baik dan bersih kepada siapa artinya kalau seseorang dengan agama Islam itu maka seharusnya dia itu menjadi benar baik bersih kepada Allah dia itu menjadi benar baik dan bersih dengan Al-Quran dia akan benar baik dan bersih dengan Rasulullah Wassalam karena meskipun tidak adanya Rasulullah Wassalam sudah tidak ada sudah meninggal sosoknya orangnya memang sudah tidak ada tapi kan ajarannya sunahnya itu kan masih tetap ada maka akan bersikap demikian terhadap sunahnya ini kalau ureannya yang kemarin Anasihah itu adalah membenarkan kenabiannya nah itulah yang benar baik dan bersih membenarkan kenabiannya mengimani semua yang diajarkannya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Wassalam itu 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 yang itu rasihah artinya itulah yang benar baik dan bersih terkait dengan Rasulullah Wassalam membenarkan semua yang datang dari Rasulullah Wassalam kemudian menaatinya kemudian menolong membantu Rasul Wassalam baik di saat orangnya masih hidup ataupun ketika Rasul Wassalam itu sudah tidak ada jadi dulu para sahabatnya orang yang kebagian bertemu sejaman dengan Rasulullah dulu mereka menolong membantu mendukung itulah Rasul Wassalam nah sekarang kita menolong bagaimana tapi sama sebetulnya akan menolong Rasul baik di saat beliau masih hidup ataupun di saat beliau tidak ada karena dulu para sahabat juga akan terkait dengan Rasul itu kan menolong Islam hakikatnya gitu menolong Islam berarti sekarang ini menolong Rasul Wassalam itu adalah dengan atau terkait dengan sunnah bukan dengan orangnya langsung karena kalau orangnya sudah tidak ada Rasul Wassalam sudah meninggal nah ini sekarang bagian yang kelima ini yaitu seperti yang disebut di hadis di hadisnya jadi ada lima nasihah kepada Allah satu kepada Allah dua kepada Al-Quran tiga kepada Rasulullah empat kepada pemimpin kaum muslimin lima kepada kaum muslimin seluruh nya kalau ini yang tertanam menggaplahnya kalau ini yang tertanam di dalam hati maka terkait dengan lima yang disebut di dalam hadis tadi Allah Al-Quran Rasulullah pemimpin kaum muslimin dan sesama kaum muslimin apabila ini yang tertanam anasihah maka yang ter yang ada di dalam diri seseorang terkait dengan lima ini adalah hal-hal yang benar yang baik yang bersih gak akan ada yang jelek menginginkan hal yang baik menginginkan hal yang baik bagi Allah maka orang ini akan mempersembahkan yang terbaik karena inginnya yang benar yang baik yang bersih untuk Allah tidak mau hal yang jelek hal yang buruk hal yang kotor bagi Allah itu gak mau ingin yang baik ingin yang benar ingin yang bersih nah sekarang yang keempat bagaimana yang disebut an-nasihah li'a'i matil muslim terkait dengan pemimpin kaum muslimin an-nasihah terkait dengan pemimpin kaum muslimin satu nih mu'awanatuhum alal haq menolong mereka menolong para pemimpin kaum muslimin untuk tetap berada atau untuk memperjuangkan al-haq apa namanya al-haq untuk memperjuangkan itu al-haq saya kira sudah sangat jelas sudah cukup jelas menolong pemimpin kaum muslimin untuk di atas al-haq artinya apabila mereka menegakkan pemimpin kaum muslimin itu memperjuangkan al-haq selama mereka berada di jalan yang benar itulahnya memperjuangkan al-haq selama mereka itu berada di jalan yang benar selama mereka itu memperjuangkan al-haq berada di di dalam al-haq tidak lepas dari al-haq maka wajib menolong mereka menolong mu'awan atuhum al-haq menolong mereka terkait dengan atau selama mereka berada di atas al-haq selama mereka berada di jalan yang benar kemudian wato'atuhum fihi dan menaati mereka fihi filhaq jadi wajibnya wajib menaati pemimpin kaum muslimin selama tapi kan selama mereka berada di jalan yang benar selama mereka itu berada di di dalam di atas al-haq selama mereka itu menegakkan memperjuangkan al-haq wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin ya karena inilah anasihahnya demikian anasihah terhadap pemimpin kaum muslimin bagaimana wajib menolong artinya menolong mereka apabila mereka berada di jalan yang benar yaitu al-haq kemudian menaati mereka tapi kalau sudah bergeser sebutannya tapi kalau sudah bergeser sudah menyimpan menyimpan ini kalau pemimpin gitu ya kalau pemimpinnya sudah bergeser menyimpan dari al-haq maka tidak tidak lagi tidak lagi diwajibkan untuk taat apalagi menolong membantu mendukung pemimpin kaum muslimin kalau pemimpinnya itu sudah menyimpang dari al-haq tidak lagi berada di dalam al-haq tidak lagi menegakkan tidak lagi memperjuangkan al-haq ini berdasarkan hadis ini ini ya la to atavi ma syatil kholik la to atavi ma syatil kholik tidak boleh tidak ada ketaatan bahasa kitanya apa ya inilah ya la atan anna fiatulil jinzi jadi tidak ada ketaatan tidak boleh taat sedikitpun sekecil apapun fi ma syatil kholik dalam bermaksiat kepada kholik itu Allah pencipta tidak boleh ada ketaatan sekecil apapun tidak boleh taat sama sekali fi ma syatil kholik dalam hal maksiat kepada sang pencipta kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah memerintahkan ati Allah wa ati Rasul kemudian ini perintah Allah nyempet taat disebutnya taat kepada Allah taat kepada Rasul kemudian terkait dengan orang tua wah ini diantaranya ayat di surat di surat al-an kabut surat lukban adanya perintah ini eh larangannya wain jahadaka ala antus syrikabi apabila kedua orang tuamu mereka itu memaksa kamu untuk menyekutukan aku malai salah kabihi ilmun dengan sesuatu yang malai salah kabihi ilmun sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut falat tuti humah falat tuti humah jangan ditaati keduanya bukan hanya musrik makanya disini yang tadinya tidak boleh tidak boleh tidak boleh taat tidak boleh sama sekali hatinya tidak boleh sama sekali taat dalam urusan dalam hal maksiat kepada sang pencipta di lain di lain pihak tentang yang ini Allah mewajibkan birrul waliden tapi masih dalam satu ayat masih dalam satu ayatnya yang yang Allah itu mewajibkan birrul waliden itu ditempatkan dalam apa namanya amal paling utama nomor dua setelah sholat tapi kan wain jahadaka ala antusrikabi tapi jika kedua orang tua kamu itu mengajak itulah intinya berapa mengajit masyiat apalagi sampai yang terbesar terberat yaitu musrik nyepala tutihuma maka jangan ditaati nah kepada pemimpin kaum muslimin pun ini ya kembali ke sini nih kepada pemimpin kaum muslimin pun sama wajib menaati pemimpin itu wajib menaati pemimpin itu wajib tapi kan selama itu kan selama pemimpin tersebut berada di jalan yang benar berada di jalan al-haqq apabila pemimpinnya sudah menyimpang apalagi mengajak menyimpang kalau pemimpinnya sudah menyimpang pemimpinnya mengajak menyimpang dari al-haqq maka sama kepada orang tua pun Allah melarang jangan ditaati apabila keduanya kedua orang tua itu apabila keduanya mengajak memaksa bahkan tetap Allah melarang jangan ditaati kemudian satu tadinya menolong membantu menolong membantu pemimpin kaum muslimin selama mereka berada di dalam al-haqq kemudian menaati mereka yang wajib melah sebut wajib menaati pemimpin itu wajib selama mereka itu berada di dalam al-haqq kalau sudah menyimpang sudah apa namanya melanggar masyiat dari al-haqq tidak boleh ditaati siapapun kemudian yang ketiga watan biuhum menggugah mereka watazkiruhum menggugah mereka mengingatkan mereka dengan cara yang halus dengan cara yang lembut wa'i'lamuhum bima agopalu dan wa'i'lamuhum dan memberi tahu itulah memberi tahu mengingatkan apabila mereka itu laleh apabila mereka itu lengah mereka lupa dan juga memberi tahu sesuatu yang belum yang belum apa namanya yang belum mereka kerjakan yang belum mereka tunaikan yaitu hak-hak kaum muslimin apabila ada hak-hak kaum muslimin yang belum ditunaikan oleh mereka maka ya sampaikan kepada mereka beritahukan kepada mereka jangan sampai si pemimpinnya ini jadi dosa karena dia ini tidak menyampaikan hak-hak yang apa yang menjadi hak kaum muslimin apa yang menjadi hak rakyatnya nah ini sampai disini tidak terlalu panjang sebenarnya barusan inilah nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin ya satu menolong membantu mendukung selama pemimpinnya itu berada di jalan yang benar menegakkan memperjuangkan al-hak kemudian menaati mereka sama hanya itu pun apabila pemimpinnya itu berada di jalan yang benar apabila pemimpinnya itu berada di atas al-hak kemudian menggugah mereka mengingatkan mereka dengan cara yang baik ya menggugah mengingatkan karena inilah yang benar sebetulnya meskipun apa namanya pemimpinnya sendiri seringkali banyak pemimpin yang otoriter pemimpin yang anti kritik sedikit saja ada apa namanya yang menyentil padahal bukan menggugat itu kepemimpinan bukan sedikit sedikit yang bicara ada yang menyentil sudah diperangus habis pokoknya itu mengenang kritik apa itulah banyak pemimpin pemimpin banyak yang demikian sampai hari ini juga banyak pemimpin yang bersikap demikian itu terhadap rakyatnya ini menggugah mengingatkan dengan cara yang baik kemudian memberi tahu apa yang mereka lalai dan menyampaikan kepada mereka mengingatkan tentang hak-hak kaum muslimin apabila ada yang belum tersampaikan sekarang yang terakhir nih nasihah kepada sesama muslim mungkin ini yang terkait langsung dengan yang terkait langsung dengan nasihah terhadap sesama muslimin nasihah terhadap sesama kaum muslimin yaitu kalau hasud banyak hasud ke Allah dan malaya itu yang terkait dengan hasudnya ini kan ini kan dengan sesama dengan sesama dengan sesama manusia tapi ya inilah antinya inilah lawannya dari hasud kalau dengan hasud jadi selalu ingin yang buruk dan keburukan bagi orang lain kalau dengan nasihah kan inginnya yang benar ingin yang baik ingin yang bersih yang kelima ini kan dengan sesama artinya kan menginginkan hal yang benar hal yang baik hal yang bersih untuk orang lain tidak ada menginginkan hal yang buruk bagi orang lain nah yang kelima dia an nasihah tu li'amatihim nah ini an nasihah bagi sesama kaum muslimin an nasihah kepada sesama kaum muslimin nah ini cukup banyak nih poinnya nih maknanya an nasihah li'amatihim an nasihah terhadap kaum muslimin maknanya adalah satu irsyaduhum lima solihihim fi akhiratihim wadunyahum satu menunjukkan mengajarkan itulahnya menunjukkan mengajarkan memberikan bimbingan memberikan tuntunan bagi kemaslahatan mereka baik di akhirat ataupun fi akhiratihim untuk lah itulah atau terkait dengan urusan akhirat ataupun urusan kedunian nah ini ini me irsyaduhum mengajar membimbing menuntun mereka sesama kaum muslimin li'amat solihihim untuk kemaslahatan kebaikan kalau hasud kan menginginkannya kan hal yang buruk kalau hasud itu justru kan menginginkan keburukan hal yang buruk bagi orang lain nah kalau an nasihah itu menginginkannya bahkan mengajarkan memberi tuntunan memberi bimbingan lima solihihim untuk kemaslahatan untuk kebaikan mereka kebaikan sesama muslim fi akhiratihim wa dunyahum baik untuk di akhirat ataupun di dunia untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat satu ini makna an nasihah terhadap sesama muslim an nasihah dengan sesama kaum muslimin satu yang barusan irsyaduhum mengajari justru mengajari memberitahu mengajari memberitahu menuntun membimbing untuk kemaslahatan untuk kebaikan mereka disini jelas berarti kan apabila an nasihah itu adalah menginginkan hal yang baik bahkan bukan hanya menginginkan kebaikan bagi orang lain malah menuntun mengajar kalau menginginkan kan baru di dalam hati hanya menginginkan orang lain mendapat kebaikan mendapat kemaslahatan kalau ini malah sudah memberikan pimpinan memberikan tuntunan memberikan pengajaran mengajar membimbing menuntun lah itunya untuk kemaslahatan sesama kaum muslimin dunia dan akhiratnya kemudian yang kedua wakaful aza'anhum apa namanya menghalangi wakaful aza'anhum dan menghalangi keburukan dari mereka menghalangi keburukan dari mereka apalagi kalau sudah dengan bentuk tindakan seperti yang yang sebelumnya itu kan sudah dalam bentuk tindakan memberikan pengajaran memberikan tuntunan memberikan bimbingan bukan belum eh bukan tidak sebatas keinginan kalau hanya sebatas keinginan kan belum dengan belum dengan belum plus tindakan belum menginginkan punya keinginan agar yang lain itu mendapatkan kemeslahatan kebaikan kalau ini sudah please tindakan yaitu memberikan bimbingan tuntunan nah yang sebaliknya wakaful aza'anhum adalah mencegah mencegah menghalangi keburukan dari sesama muslim nah ini nih misalnya untuk ini termasuk anasihah berarti nih ini termasuk anasihah nih contoh yang ini membuang duri dari jalan coba kenapa kita lakukan dasarnya adalah ya dasarnya adalah itu berdasarkan apa namanya berdasarkan hadis berdasarkan hadis itu bagian dari iman kita kan kan kita orang beriman itu kan kan kita orang beriman nam membuang duri dari jalan itu itu bagian dari iman itulah hal apa namanya hal yang paling mendasar yang melandasi hal paling mendasar yang melandasi kenapa kita mau membuang luri paku hal yang membahayakan dari jalan karena Rasulullah menyebutkan itu bagian dari iman itu bagian dari iman memelakukan hal tersebut bagian dari iman nah kemudian hal lain katakannya hal lain terkait dengan mengapa kita mau membuang duri dari jalan tak karena ada ini karena ada anasihah di dalam diri kita yaitu kita mencegah bahaya keburukan bencana kena kepada sesama kaum muslimin karena duri vaku di jalan itu kan bisa membahayakan untuk orang lain nah berarti itu salah satunya itu menunjukkan orang yang mau membuang duri dari jalan itu anasihah di dalam dirinya berarti itu ada anasihah di dalam dirinya apabila gitu kan tapi kan apabila yang tadi sih hal yang paling mendasar itu melakukannya adalah karena beriman karena itu bagian dari iman nah selain itu selain karena itu tuntutan itu bagian dari imannya hal itu itu diantara contoh anasihah itu diantara contoh anasihah kenapa kita mau membuang duri dari jalan nah ini tindakan itu adalah menghalangi mencegah apa namanya disebutnya menghalangi mencegah kaum muslimin sesama kaum muslimin dari keburukan keburukannya apalah itu kan contohnya barusannya membuang duri dari jalan kalau di dalam apa yang kemerintahnya di dalam kajian dari loropalihino yang ini kan yang masih bab ini kan amal soleh itu banyak ragamnya amat sangat banyak diantaranya diantaranya kalau ada kalau kalau kita menanam pohon ini kalau yang rumahnya di pinggir jalan ya tidak di pinggir jalan juga sama sih kalau kita menanam pohon di pekarangan rumah kita sendiri tapi pohon itu tumbuh dan dahannya itu menjuntai ke jalan ke ranah ke ranah umum ke apa namanya jalan itu kan tempat umum nah dahannya itu kemudian menjuntai ke tempat umum nah lalu kita tebang supaya tidak mengganggu itu anasihah karena kita tidak mau dahannya dahan dari pohon tanaman kita ini mengganggu orang siapa tahu ada orang yang berjalan sambil apa namanya balangah cik besasun balangah nah kemudian kepalanya bisa jadi kena ke dahan dari pohon kita nah maka kita terpotong itu ya bagian dahan yang menjuntai ke jalannya nah itu termasuk anasihah segala sesuatulah sebetulnya ya apapun tindakan yang dilakukan kaful azah anhum karena jadi disebutnya karena kita tidak mau sesama kaum muslimin ini kena oleh hal yang buruk kita tidak mau sesama muslim itu kena musibah bencana hal yang membahayakan ini luar biasa karena ini dari adinu anasihah ini bagian anasihah dengan sesama kaum muslimin satu eh dua barusan satu yang tadi memberi pengajaran memberi bimbingan tuntunan untuk kemaslahan mereka dunia dan akhirat yang kedua menghalangi menjauhkan boleh menghalangi menjauhkan menghindarkan mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan dan mencelakakan mereka faya fayu alimuhum mayajhalunahu mindinihim nah maka ini ini sebetulnya yang paling utama adalah yang ini fayu alimuhum mengajari mereka mayajhalunahu apa yang mereka tidak tahu mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu apa yang belum mereka ketahui mindinihim dalam urusan agama mereka atau tentang agama lah itunya mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka belum tahu mindinihim dalam urusan agama mereka tetap tiga itunya menyampaikan mengajarkan ilmu agama kepada mereka karena ini sebetulnya kan hal terpenting hal terpenting terkait dengan sesama kaum muslimin adalah sampaikan ilmu agamanya mengajari mereka apa yang belum atau yang tidak mereka ketahui dari urusan agama mereka kemudian yang keempat wasataru aurot wasataru aurotihim apa namanya menutupi menutupi keburukan mereka menutupi aib mereka hadisnya sudah beberapa yang lalu yang inilah barang siapa menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat jadi aibnya itu apabila ada kekurangan saudaranya itu memiliki kekurangan atau keburukan saudaranya sesama muslim itu memiliki kekurangan atau memiliki keburukan jangan malah dieksploitasi dulu diomongkan kasasaha kan itu kan di kekurangan 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 di bejakkan diomongkan tapi ada yang mengenai ini ngomongkan naun itu saya melihat malah dieksploitasi dimanfaatkan untuk mendiskreditkan untuk menjatuhkan nama baiknya justru semestinya apabila ada keburukan nah ini disataro aurotihim ya tutupilah keburukan keburukannya kekurangannya dan ada hadisnya juga yang barusan hanya itu apa namanya pernah juganya terungkap hadisnya barang siapa menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat itu terkait dengan gibah berartinya kalau gibah apa namanya sudah 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 apa dinambah brown keberarti gibah sudah cukup panjang lebar oh dalam kitab boladab dalam kitab boladab itu kajian fatul bari tentang gibah ada gibah yang dibolehkan ada gibah yang dibolehkan apabila untuk mengambil pelajaran seperti Allah membicarakan keburukan kaum dahulu Allah mengungkap keburukan Fir'aun karena Allah seperti itu Allah yang memberi contoh Allah mengungkap keburukan seseorang boleh apabila untuk dijadikan pelajaran bukan untuk mendiskreditkan menjatuhkan mencoreng nama baiknya atau hasud ya itu hasud dari hasud ini maka akan berusaha menginginkan hal yang buruk bisa jadi bisa jadi akan sampai melakukan tiba terus diomongkan dibicarakan keburukannya apa dasarnya karena hasud kepada orang tersebut maka sampai melakukan gibah sampai melakukan gibah karena hasud juga masalahnya kemudian yang kelima yang wasad wasad du khul latihim apa namanya bahasanya nama mau itu menutupi menanggung gitu lah apa lemahnya kekurangannya kelepahannya menempati asal lama wasad du khul latihim deh kalau saudaranya misalnya kalau saudaranya sedang sedang lemah ditolong mun keruk tubuh gak ditekel gitulah mun bahasanya orang nanya wasad du khul latihim deh kalau sedang lemah gitu lah kalau sedang lemah dibantu kalau jatuh dibangunkan gitu itulah kemudian wadab ul mudari anhum dan menghilangkan kemadaratan dari mereka apabila saudaranya mendapatkan kemalangan kesusahan kemadaratan maka dibantu dibantu untuk menangani mengatasi masalahnya gitu lah membantunya membantu menolong saudaranya menghilangkan kemadaratan apabila artinya saudaranya itu terkena kesusahan kemalangan musibah maka berusaha untuk ya dihilangkan artinya dibantu itu dibantu untuk menghilangkan mengatasinya hingga masalahnya selesai kemudian wajal bul manafi dan membantu supaya saudaranya itu mendapatkan kebaikan ini wajal bul manafi itu ya membantu saudaranya supaya mendapatkan kebaikan dapul muduri dapul muduri anhum wajal bul manafi ya sepasang gimana tadinya apabila saudaranya mendapatkan musibah kesusahan kemalangan maka jadi bantu supaya kemasalahnya selesai kemudian wajal bul manafi juga membantu supaya saudaranya itu mendapatkan hal-hal yang baik kemudian yang berikutnya amruhum bil ma'rufi wanah yuman il munkar pasti ini ada ini amar ma'ruf nahi munkar dengan saudaranya itu ber ya jadi bahasa kita lah dengan saudaranya itu melakukan atau ber amar ma'ruf nahi munkar saling mengarahkan memerintahkan kepada kebaikan dan saling mencegah menghalangi terkait dengan keburukan atau ini juga saya kira sudah bisa dipahaminya kalau dengan mengatakan begini melakukan atau beramar ma'ruf nahi munkar itu dengan saudaranya dengan sesama muslim ya beramar ma'ruf lahi munkar ya berifkin wa ikhlasin dengan cara yang baik dengan tulus dengan jujur dengan ikhlas itunya karena memang menginginkan amar ma'ruf lahi munkarnya itu karena memang menginginkan hal yang baik dan tidak menginginkan hal yang buruk bagi saudaranya yang dilakukan dengan cara yang baik dan tulus itu ikhlas murni tidak ada udang dibalik batu lah gitu tidak ada udang dibalik batu tidak ada istilahnya seperti yang yang dibaikan oleh Rasulullah Rasulullah walat taksufi ma'ruf janganlah kamu berbuat maksiat janganlah kamu durhaka dengan rupa dengan muka kebaikan maka disini beramar ma'ruf nahi munkar kepada saudaranya itu memang asli tulus murni itu menginginkan hal yang baik menginginkan kebaikan terhadap saudaranya kemudian menghormati yang lebih tua menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda menghormati yang ini terkait dengan sesamanya dengan sesama muslim menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda kemudian menginginkan menyukai ini dari hadis yang ini nih an yuhi balahu mayuhi buli nafsihi an yuhi balahu mayuhi buli nafsihi bergembira apabila saudaranya mendapat kebaikan seperti dia pun bergembira kalau dia mendapatkan kebaikan bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan itulahnya seperti dan dia akan dia tidak menyukai kalau saudaranya mendapat keburukan dia tidak menyukai kalau saudaranya mendapatkan keburukan seperti kan dia dia juga tidak suka kalau dirinya sendiri yang mendapatkan keburukan nah kemudian memelihara memelihara harta memelihara harta dan kehormatan saudaranya ini semuanya dari hadis sebetulnya ini semuanya ada hadisnya yang ini nih memelihara harta dan kehormatan sesama kaum muslimin baik dengan apa namanya apapun lah hatinya dengan perbuatan dan dengan cara kehormatan kehormatan sesama kaum muslimin kita dulu kita dulu Rasulullah karena membaiat salah satu isi bayiatnya adalah ini Jarir nih Jarir bin Abdullah mengatakan bayiat antun sallallahu alaihi wassalam aku berbat aku berjanji kepada Rasulullah karena memang Rasulullah yang membayiatnya memang Rasulullah yang meminta nah para sahabat memenuhi permintaan Rasulullah permintaannya adalah aku berjanji Rasulullah ala nushi liqli muslimin untuk naon ya untuk an nasihah terhadap sesama muslim ini dulu pernah diminta oleh Rasulullah Rasulullah minta kepada para sahabat yang dibaik khususnya dalam agar sikap terhadap sesama kaum muslim itu kita sebut adis wad disini bayiat semri i jahit bin kemudian terakhir satu lagi jadi setelah ini setelah ini 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 kan tentang penyakit hati hasud sebetulnya kan sudah cukup panjang pembahasannya termasuk ini juga makna adinu an nasihah ternyata ini juga pembahasannya panjang juga ini yang terakhir hadis riwayat atau broni dari dari huzaifah al-yamani barang siapa yang tidak menganggap penting urusan kaum muslimin maka dia tidak maka dia bukan dari golongan mereka barang barang siapa tidak menganggap penting urusan kaum muslimin maka dia bukan dari golongan mereka ini contohnya sekarang yang sedang terjadi di Gaza pantas gak kalau kaum muslimin di dunia ini bersikap tak acuh terhadap kondisi mereka nah itu kan urusan mereka ya bisa nah ini sekarang banyak kaum muslimin yang bersikap demikian terhadap mereka ternyata yang peduli itu yang ateis karena ini secara kemanusiaan saja ini sudah di luar batas kemanusiaan orang islam lah nah padahal ini man layah tamu bi amril muslimina falaisabindum barang siapa yang tidak peduli dengan urusan sesama kaum muslimin itu barusan hanya contohnya nanti urusan urusan paku di jalan juga itu sama pokoknya barang siapa tidak menganggap penting urusan kaum muslimin maka dia tidak termasuk mereka bukan dari golongan mereka waman waman yusbih wayumsi nasihan lillahi barang siapa yang pagi dan sore nya tidak an-nasihah kepada Allah wali rasulihi kepada rasulnya wali kitabihi kepada al-quran kitabnya wali imamihi kepada pemimpinnya wali amatil muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin falaisa minhum maka dia juga bukan dari golongan mereka dia tidak termasuk golongan kaum muslimin ini yang penutupnya sekali lagi barang siapa tidak menganggap penting urusan kaum muslimin maka dia bukan bagian dari mereka barang siapa yang tidak nasihat barang siapa yang pagi dan sore tiap hari barang siapa yang pagi dan sore tidak ada nasihat terhadap Allah terhadap rasulnya terhadap kitabnya terhadap pemimpinnya terhadap kaum muslimin seluruhnya maka dia bukan atau tidak termasuk dari mereka bukan bagian dari mereka bukan bagian dari kaum muslimin terus beres setelah yang tapi intinya ini kan antinya ini obatnya ini untuk mengobati hasrud itu adalah anasihah ya urayanya panjang sih tapi intinya kan kalau dengan kalau di dalam dirinya sudah ada anasihah itu kan benar baik bersih apalagi kalau semuanya terpenuhi kepada Allah kepada kitabnya kepada rasulnya kepada pemimpin kaum muslimin kepada sesuatu muslimin pasti tidak akan ada hasud karena anasihah ini menginginkan hal yang di dalam diri kita itu inginnya menginginkan hal yang benar baik yang bersih bagi Allah bagi rasulullah bagi al-quran bagi pemimpin bagi sesama kaum muslimin nah inilah obatnya hasud harus ditanamkan berarti hal yang benar baik dan bersih terhadap lima tadi Allah nabi Allah nabinya al-quran kaum muslimin dan sesama pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin atau kalau mudahnya olah yang olah yang goreng kerbatur kalau ingin terbebas dari hasud jangan ada keinginan atau menginginkan hal yang buruk kepada orang lain bagi orang lain jangan menginginkan keburukan hal yang buruk bagi orang lain bersih hasud men